pof milah enam tahun berikutnya sayang ayo bangun bangun sayang Mimi aku membangunkan cacah pita dari kecilku setiap pagi aku mengantarnya sekolah rambut panjangnya aku ikat dan sangat cantik setiap hari dan setiap saat aku memperlakukannya seperti putri kandungku masih ngantuk Mi cacah sepertinya malas bangun ayo bangun sayang Mimi kita harus sekolah ucapku sambil mengendongnya ke kamar mandi cacah kenapa mil tanya Mas Bayu melihatku mengendong cacah masih ngantuk Mas jawabku Hai setelah mandi dan memakai seragam TK cacahku antar ke sekolah sedangkan Mas Bayu juga sudah siap-siap ke kantor hidupku terasa indah apa yang aku inginkan sudah aku dapatkan Tante Dona benar aku harus melakukan apapun idenya demi tercapainya yang aku inginkan Mi nanti pulang sekolah kita beli es krim ya ucap cacah saat kami di atas mobil menuju ke sekolahnya Iya sayang jawabku dan mengecup kepalanya melihat mata cacah aku teringat Luna mata mereka sangat mirip aku maklum karena cacah putrinya dan kejadian malam itu masih segar diingatanku aku dan Tante Dona meninggalkan tubuh Luna di tepi jurang tidak ada kabar tentang penemuan mayat Luna mungkin badannya sudah dimakan binatang buas maafkan aku Luna aku menginginkan semua yang kamu punya saat itu dan aku berhasil nanti Mimi jemput ya sayang emm wah aku mengecup bibi cacah sebelum melepasnya masuk ke sekolah iya Mi dah Mimi cacah melambaikan tangan masuk ke gedung sekolahnya dah sayang emm wah jawabku dengan kecup jauh apalagi yang aku inginkan di dunia ini aku punya semu suami dan anak harta tidak kekurangan mertua wanita tua itu sekarang hanya bisa duduk di kursi roda sejak melihatku membesarkan cacah dengan sepenuh hati mas bayu tidak perlu aku peret lagi cacah adalah senjataku karena mas bayu sangat mencintai putri sematawayangnya aku pulang setelah mengantar cacah ke sekolah hari ini aku ingin masak rendang ayam kesukaan mas bayu sejak mas bayu pernah makan rendang ayam yang dimasak lunah dia menjadi suka masakan itu dan aku belajar masak demi suamiku aku langsung ke dapur semua bahan yang dimasak sudah tersedia di kulkas dengan penuh cinta rendang ayam kumasak tok 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 aku langsung menuju pintu ada yang mengetok pintu ibu mas bayu menyapaku saat aku lewat di depannya matanya melotot seperti marah untuk bicara saja dia tidak bisa badannya kaku duduk di kursi roda semua berkat ramuan yang kuberikan sudah tidak usah banyak bicara masih untung ku beri kesempatan hidup ucapku kepada ibu mas bayu ibu mas bayu masih saja ingin melawanku kondisinya saja tidak bisa berbuat apa-apa pandangan matanya terlihat sangat membenciku tidak masalah aku akan membiarkannya hidup untuk menyaksikan kebahagiaanku krek pintu ku buka mas bayu aku terkejut melihat suamiku pulang dalam keadaan mabuk dan yang membuat daraku naik dia digandeng seorang wanita cantik tanpa ku suruh masuk wanita itu membopong mas bayu hingga dia terlentang di kursi tamu milah milah lihat aku mas bayu bingsan karena mabuk siapa kamu tanyaku pada wanita itu tanya mas bayu siapa aku jawab wanita itu tersenyum sinis siapa kamu aku tidak bisa menahan amarahku melihat gelagatnya seperti wanita penggoda pantas suamimu mencariku istrinya saja seperti ini jawab wanita itu lagi dengan santai pergi dari rumahku pergi aku berteriak mengusirnya dengan menunjuk ke pintu Ups sabar tante aku bisa keluar sendiri aku bukan tantemu pergi aku sangat kesal melihat wanita ini wanita itu melangkah keluar lenggoknya sangat memikat cantik seperti artis Korea tapi secantik apapun dia aku sangat membencinya karena menggoda suamiku sebelum dia meninggalkan rumahku dia tersenyum melirik dan setelah itu masuk ke mobilnya siapa wanita ini kenapa suamiku pulang dalam keadaan mabuk bersamanya akan kutunggu Mas bayu sadar agar pertanyaan di pikiranku terjawab pof bayu bangun Mas bangun kepalaku terasa pusing semalam aku minum banyak karena suara milah keras sekali di telingaku bangun Mas bayu kamu harus menjelaskan siapa perempuan yang pulang bersamamu tadi mendengar ocean milah aku berusaha bangun dan duduk milah berdiri di depanku seperti marah ada apa hamil suaramu sangat berisik ucapku menahan pusing siapa wanita itu milah menatapku dengan muka yang sangat kesal apaan sih aku mau mandi dulu ucapku dan langsung berdiri milah langsung memegang pergelangan tanganku agar tidak melangkah nafasnya besar terlihat sangat marah dan berkata aku akan bawa cacah kalau kamu mencoba macam-macam denganku milah mengancamku sebenarnya aku sudah muak dengan mulutnya yang selalu mengancamku dengan atas nama putriku ah aku capek dengan oceanmu itu aku langsung melangkah ke kamar lani wanita yang berhasil memikatku tiga bulan belakangan ini dia gadis yang pintar dan cantik awalnya pertemuan tidak sengaja kami di sebuah restoran dekat kantorku dia tidak sengaja menumpahkan secangkir kopi di bajuku pertemuan yang mirip sebuah adegan sinetron tapi kecantikan dan kepintarannya berbicara membuatku terpikat dan aku ingin dia menjadi istriku milah sebenarnya rasa di hatiku sudah lama hilang sejak aku mengenal Luna awalnya aku membuat sebuah permainan dengan Tante Dona supaya bisa mengelabui Luna agar bersedia ku nikahi tapi setelah itu aku betul-betul cinta dengan ingin menjalani rumah tangga beserta anak kami tapi Luna menghilang meninggalkan caca yang masih terpendung bahkan aku tidak diberi kesempatan menemaninya melahirkan apakah begitu besar kebenciannya karena awalnya aku dan ibu dirinya mempermainkan hidupnya papah caca berdiri di pintu kamar memanggilku gadis cantik dagingku ini alasan kenapa aku bertahan sama Mila Mila mengasuh dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang bahkan aku melihat caca seperti putri kandungnya masuklah sayang ucapku menatapnya caca masuk dan duduk di sampingku papa aku hanya ingin mama Mila bukan mama yang lain aku terpana mendengar ucapan caca dari dulu Mila menjadikan caca sebagai senjatanya menaklukanku dan aku takluk karena anakku kenapa bilang begitu sayang aku merangkul pundak putriku mama Mila menangis katanya papa mau cari mama baru untukku caca masih kecil dan belum mengerti apa-apa kenapa Mila mengajarinya sesuatu yang tidak sewajar umurnya inilah yang membuatku tidak bisa berkutik terserah keinginan caca emmwah ku kecup kening putriku bersambung terima kasih terima kasih terima kasih